Hai adik-adik kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101 Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 3 di subtema 1 aneka benda di sekitarku Di pembelajaran 3 ada pelajaran bahasa Indonesia, matematika dan juga SBDP Di halaman 22 sampai dengan 31 Nah adik-adik untuk melihat video lain adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini Nah nanti ada pilihan-pilihannya ya dicari adik-adik mau lihat tema ini di pembelajaran lainnya yang mana Atau bisa juga di kolom deskripsi adik-adik klik di sini lalu mau pilih kelas berapa nih adik-adik Misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya ada juga playlist matematika Nah kalau misalnya sekarang adik-adik kelas 3 mau lihat tema lainnya Klik di bagian playlist kelas 3 seperti ini Biru-birunya di klik Kita akan masuk ke playlist kelas 3 Seperti ini Kelas 3 tema 1, kelas 3 tema 2 dan seterusnya Nah berarti sekarang adik-adik misalnya mau lihat yang tema 2 Berarti klik putar semua Video yang akan dimainkan atau diputar adalah video paling awal ya Nah kalau adik-adik mau lihat yang lain tinggal scroll aja nih ke bawah Mau halaman berapa Nanti kalau adik-adik buka kelihatan judulnya ya Ada halamannya dan juga pembelajaran berapa Ya Yuk kita mulai adik-adik Nah ini ada bacaan dengan judul kertas di sekitar kita Nih kertas itu ada banyak sekali adik-adik di sekitar kita Contohnya ini buku dalamnya itu adalah kertas tempat Apa namanya tempat tulisannya Layang-layang juga dari kertas Lalu perahu-perahu atau kapal-kapalan Ya Nah kita baca dulu ya Banyak benda yang terbuat dari kertas Seperti buku tulis yang biasa digunakan Contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas adik-adik Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api Setelah itu kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur Nah bubur ini adik-adik nanti disebut dengan bubur kertas atau pulp Ya pulp Proses selanjutnya pulp diberi pewarna Ya supaya indah Dan disaring sehingga kandungan airnya habis Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait Kemudian serat selulosa ini digiling dengan pipih Menjadi seukuran kertas yang diinginkan Nah cobalah kamu menulis di atas kaca Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Nah kertas memiliki sifat dapat menyerap air Kertas dapat menyerap tinta pulpain dengan baik Dengan demikian semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas Sekarang adik-adik perhatikan benda-benda di sekitar Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas Nah Karina akan contohkan disini Yang terbuat dari kertas ya Kertas itu sendiri Buku, tisu, layang-layang, lalu kardus ya Atau bisa juga kalau yang dari tadi kapal-kapalan ya Kapal-kapalan Atau perahu-perahuan Nah atau bisa juga kita tuliskan origami ya Kertas warna ya Nah begini ya Berikutnya Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas Berarti kita menghemat 13 batang pohon besar Wah fakta yang luar biasa ya adik-adik Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas nih adik-adik Nah Udin dan teman-teman berpendapat tentang menghemat kertas Kita baca dulu ya Ini kata Udin Setiap tahun ajaran aku meminta ibu membeli buku tulis baru Sekarang aku akan menggunakan buku lama Buku lama yang halamannya belum terpakai Jika ingin terlihat seperti baru Ganti saja sampulnya ya adik-adik Nah kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan Misalnya menggunakan kertas di dua sisinya Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak ya adik-adik Nah sekarang kita lihat selanjutnya Kata Udin Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton Akan tetapi Bila setiap orang melakukan penghematan Pasti bertonton-tonton kertas dapat dihemat Asik bukan? Nah itu ya saran dari Siti dan Udin Kita harus menghemat kertas adik-adik Jangan satu baris nulis Bawahnya masih kosong ke halaman berikutnya Ya satu nomor satu halaman Nanti bisa 10 halaman ya Sekarang diskusikan secara berkelompok Apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas Tuliskan hasil diskusi kelompokmu Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat ya Contohnya seperti ini Kalau Karina buatkan Nih Karina buatkan yang ini Tidak membuang-buang kertas Ya ada titiknya disini Menggunakan kertas daur ulang Kemudian menggunakan kertas seperlunya Menggunakan kertas dua sisi ya bolak-balik Lalu yang terakhir memakai kertas yang masih bisa digunakan Kayak tadi si Siti ya Nah berikutnya Kamu sudah membaca Wacana di atas Wacana tentang kertas di sekitar kita Coba cari arti kata berikut ini dengan tepat Kamu dapat bertanya kepada guru Atau juga bisa mencari di kamus bahasa Indonesia Nah Karina sudah cantumkan di sebelah kanan ya Yang pertama selulosa Ini adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma Sel tanaman yang membentuk dinding sel karbohidrat kompleks Atau polisakarida yang ditemukan dalam struktur dinding sel semua tumbuhan Nah ini kita cari di kamus ya di kadik ya Kemudian lunak Lunak itu lembut atau empuk Nah molekul bagian terkecil senyawa Yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia Lalu ampas Sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya Contohnya apa? Kopi Kalau misalnya kopinya kopi yang Kopi bubuk ya di kadik Biasanya ketika diseduh, diminum Nanti ada ampasnya di bawah Sisa-sisanya Nah itu namanya ampas Lalu ada pulp Pulp ini adalah campuran bahan selulosa Seperti kayu, kertas, kain kertas Kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air Untuk membuat kertas atau bubur kertas Lalu berikutnya ada kata pipih Nah kalau pipih ini maksudnya itu tipis ya Rata tipis banget gitu Nah kemudian menyerap Masuk ke dalam melalui liang renik Terutama tentang bahan Barang cair Ya meresap atau merembes Lalu kardus Kardus itu sama dengan karton Kalau serat Sel atau jaringan berupa benang Atau pita panjang Berasal dari hewan atau tumbuhan Lalu ada menggiling Melumatkan atau memimpihkan sesuatu Dengan anak batu giling dan batu giling Nah berikutnya kita diminta untuk membuat kalimat ya Menggunakan kosa kata tadi Nah ini diminta contoh 5 aja Karena akan buatkan masing-masing satu kalimat untuk satu kata Yang pertama untuk kata selulosa ya Apa arti dari selulosa? Kemudian ketela rebus sangat nikmat disantap ketika hari sedang hujan Yang kedua Nah ini karena koreksi ya Nah ketela rebus yang lunak Tambahkan ya yang lunak Sangat nikmat disantap ketika hari sedang hujan Kemudian molekul Molekul merupakan bagian terkecil dari senyawa Lalu ampas Ibu membuang ampas kopi ke tempat sampah Lalu palp Palp merupakan bahan dasar pembuat kertas Kemudian pipih Piring makan merupakan benda berbentuk pipih Nah cuaca Saat cuaca panas sebaiknya menggunakan Baju yang menyerap keringat Lalu ibu menjual kardus ke bank sampah Lalu serat kapas merupakan bahan pembuat Sandang Ya serat Kemudian para petani menggiling biji kopi yang sudah digoreng Menggiling ya Kita lihat berikutnya Kertas dapat digunakan untuk menulis ya dikadik Nah apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik Wah ternyata gak bisa ya dikadik Kenapa? Karena alat musik sebagian itu terbuat dari kayu Berpadu dengan kulit hewan Contohnya ini nih adik-adik ya Ini adalah gendang Cara memainkannya adalah dengan dipukul nih disini nih ya Dipukul Nah kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan Bentuklah kelompok terdiri dari 4 atau 6 orang siswa Setiap kelompok memilih 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian ya Nah nanti berlatih untuk mengiringi lagu teka-teki yang ada di pembelajaran sebelumnya Lagu ini telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya ya Nah setiap kelompok mendapatkan giliran untuk menampilkan kemampuannya Nah setelah itu kita lihat gambarnya nih Seperti contoh Siti, Edo, Beni, dan Lani ini menggunakan ember bekas ya Lalu stick dan tadi kendangnya dia pakenya pakai meja ya dipukul-pukulkan ya Nah adik-adik bahan dasar kertas adalah kayu Kayu berasal dari pohon Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas Perhatikan gambar di bawah ini Ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati Nah pohon manakah yang paling tinggi adik-adik? Gimana cara adik-adik mengukur tinggi sesuatu pohon? Nah kemudian tinggi badan adik-adik kan juga berbeda ya sama teman-teman adik-adik Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Nah adik-adik alat ukur panjang benda itu ada macam-macam Kamu sudah mengenal beragam alat ukur di pembelajaran sebelumnya ya Nah di pembelajaran sebelumnya ada gambar-gambar ini Nah Karina belum sebutkan karena akan dipelajari di sini Yang pertama ini namanya meteran roll Ya ini meteran saku, ini meteran pita Nah kita jawab pertanyaannya dulu adik-adik Ya di sini Yang pertama sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui Nah kalau satuan panjang Karina akan kasih tahu Ada KM KM ini adalah kilometer Kemudian juga ada meter Singkatannya M ya Meter Kemudian ada CM Sentimeter Nah ada masih banyak lagi tapi yang sering digunakan yang ini ya adik-adik Lalu nomor dua Sebutkan alat ukur yang tepat untuk menghitung benda-benda berikut ini Nah jadi di sini ada beberapa benda yang diukur adik-adik Contohnya di sini ada tinggi badan Panjang lingkar pinggang, panjang meja dan lain-lain Kita akan menggunakan meteran yang ini Meteran roll, saku atau pita Ya kita gunakan sesuai dengan apa sih yang mau kita ukur Nah kenapa sih ada alat ukur yang berbeda Karina Karena gini Panjang atau kapasitas panjang suatu alat ukur itu beda-beda Ada misalnya penggaris Ya itu juga alat ukur sebetulnya Tapi kalau adik-adik lihat penggaris adik-adik berapa maksimal panjangnya Mungkin ada yang 10 cm Atau ada yang 12 cm Atau ada yang 30 cm yang agak panjang Nah kalau misalnya kita pakai penggaris Harus mengukur meja misalnya bisa tapi harus beberapa kali mengukur Nah ini yang mau kita cari Alat ukur yang pas atau yang tepat digunakan untuk mengukur Apa hal-hal yang ada di sini Ya yang pertama tinggi badan Nah kalau tinggi badan kita bisa menggunakan meteran pita juga Ya karena adik-adik mungkin kalau Tingginya belum 1 meter ya Karena dia biasanya 100 cm atau 1 meter Kita akan gunakan meteran pita dulu Pita Lalu kalau panjang lingkar pinggang ini juga kita pakai meteran pita ya Kemudian panjang meja di kelas Nah kalau yang ini pakai meteran saku Panjang lompatan teman di kelompokmu Nah kalau ini kan agak panjang ya Adik-adik Kita pakai meteran yang roll Lebar papan tulis di kelasmu Ini bisa menggunakan meteran saku Panjang halaman sekolah Nah karena halaman sekolah panjang sekali Kita bisa pakai meteran roll Seperti ini ya adik-adik Nah kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur Alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu Coba lakukan kegiatan berikut Nah adik-adik silahkan ukur badan 5 orang teman adik-adik ya di kelas Kemudian nanti hasilnya taruh di sini Satuannya cm biasanya ya Nah contohnya nih Kalau ini sebetulnya sesuaikan aja ya adik-adik Sama tinggi dan tinggi badan teman-teman adik-adik Misalnya karena contohkan ada Dayu Dayu misalnya 123 cm Lalu misalnya ada Edo Edo misalnya 131 cm Lalu ada Dayu Dayu misalnya 125 cm Ya dan diisi lagi ya Sesuai dengan teman-teman adik-adik aja Nah kemudian habis itu Urutkan hasil pengukuranmu Karena Karina buat 3 Atau Karina tambah deh Di sini Kansa ya Kansa itu 134 cm Lalu ada Kenzi Kenzi ini 130 cm Urutkan mulai dari yang terpendek hingga tertinggi Coba kita lihat Yang paling pendek adalah ini Dayu Lalu setelah Dayu ada Loh kok ini Dayu namanya adik-adik Yang kedua Karina ganti deh ya Siti Nah kok Dayu sih Karina Nah Dayu terus Siti ya kita tulis Siti Kemudian ini Kenzi Kenzi Kemudian Habis Kenzi Ada Edo Dan terakhir Siapa nih yang belum Nih Kansa ya Nah Oke adik-adik Pembelajaran kita sudah selesai ya Terima kasih sudah menonton sampai akhir Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan Dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya adik-adik Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya adik-adik-adik Sampai jumpa di video selanjutnya adik-adik-adik